Halo guys, balik lagi sama gue Gigis Kali ini gue mau nge-review sepatu terbaru dari Geofmax Yang Stance Forever Skate Black and White Gimana rasanya? Check this out Geofmax Stance FS ini adalah keluaran terbaru dari Geofmax Yang bentukannya tuh bulky kayak tren sepatu-sepatu sekarang Kalau kita perhatiin, bagian sepatunya mayoritas menggunakan bahan sweat Dan ada sentuhan rubber di bagian atas ini Dan bahan mesh di bagian tongnya Jadi biar sirkulasi udaranya tuh lebih adem Buat belakangnya, dia ada detail logo S yang artinya itu Forever Skate Buat sepatu ini, dia menggunakan vapsol Dan ada sentuhan air di bagian belakangnya Jadi diharapkan bisa lebih empuk dan lebih impact absorb gitu lah Kalau lo lagi main drop-in-dropinan Buat bagian insole-nya, dia bisa dilepas Dan menggunakan insole yang ciri khasnya Geof banget Yaitu yang bolong-bolong Terus gimana feelnya buat skate? Let's go, kita cobain sepatunya Buat fittingnya, kalau misalkan jari jempol lo lebih panjang daripada jari lainnya Gue saranin naik satu size Buat sepatunya juga cukup ringan Nggak terlalu berat Walaupun bentukannya bulky kayak gini Dan di segi gripnya, udah cukup ng-grip di grip type biasa Jadi lo nggak gampang slip ketika ngelakuin trik-trik Seperti sleppy dan lain-lain Buat flicknya juga cukup responsif Ketika gue ngelakuin flip-flipan Gue nggak nyangkut dan kesusahan ketika ngelakuin kickflip Dan buat trik-trik standar Seperti oli, frontside, dan lain-lain Juga cukup nyaman dan nggak ngeganggu sama sekali Oh iya, karena sepatu ini menggunakan full sweat Jadi buat sirkulasi udaranya cukup kurang Kaki gue lumayan gerak ketika dipakai satu kali sesi main Dan ini kondisi sepatu setelah dipakai satu kali sesi main Belum ada damage yang signifikan Walaupun udah gue pake kickflip-kickflipan Jadi bisa dibuktikan dari segi durability Dia bisa bertahan buat dipakai skating Jadi bisa lebih awet gitu Paling masukan dari gue adalah Ketika lo beli online Lo harus detail nanya ukuran sepatunya Karena disini pun Walaupun gue udah naikin satu size Jempol gue rada ketepuk di bagian ujungnya Buat di harga 600 ribuan Menurut gue, ya lumayan lah Buat dipakai skating sepatunya Apalagi sepatu ini juga cocok buat dipakai outfit sehari-hari Oke guys, segitu dulu review GIFMAX kali ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe Sama komen Nextnya enakan review sepatu apa lagi See you